Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabar kalian? Ustazah berharap kalian selalu dalam keadaan sehat Dan selalu bersemangat untuk belajar Nah anak-anak pada pertemuan kali ini Kita akan belajar mata pelajaran fikih Bab 3 mengenai bersuci dari Haid Anak-anak Haid merupakan suatu hal Yang akan dialami oleh seorang perempuan Yang akan beranjak di wawasa Haid merupakan salah satu tanda balik Bagi seorang perempuan Nah pada bab yang lalu kita telah belajar tentang Ihtilam Kalau Ihtilam itu adalah tanda balik Bagi anak laki-laki Nah sekarang kita belajar tanda balik Bagi anak perempuan Yaitu ditandai dengan Haid Ketika sedang Haid Seorang perempuan dilarang melakukan ibadah Salah satunya yaitu sholat Nah bagi anak-anak yang sekarang duduk di kelas 4 Nah biasanya ada yang sudah Haid Tidak selalu harus di kelas 4 Biasanya ada yang di kelas 5 Kelas 6 Atau bahkan SMP baru keluar darah Haid Anak-anak hendaknya mengetahui segala hal Yang berkaitan tentang Haid Dan bagaimana cara bersuci setelah Haid Ibadah seorang perempuan yang telah selesai Haid Tidak akan diterima jika dia belum bersuci dari Haid Karena perempuan tersebut masih dalam keadaan berhadas besar Jika seseorang dalam keadaan berhadas besar Tata cara menyucikan dirinya adalah dengan mandi wajib Nah sudah tahukah kalian bagaimana tata cara bersuci setelah Haid Jika anak belum tahu Ayo simak bersama-sama materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Nah anak-anak Apa sih Haid itu? Nah pengertian dari Haid Menurut bahasa adalah mengalir Sedangkan Haid menurut istilah adalah Darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat Bukan disebabkan karena melahirkan, terluka, atau karena penyakit Nah bagaimana sehingga darah Haid ini bisa keluar dari seorang perempuan? Nah penjelasannya adalah Darah Haid keluar karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi Jadi perempuan mempunyai rahim Nah disitu sel telurnya tidak ada yang membuahi sehingga keluarlah darah Haid Tetapi apabila sel telur yang ada pada perempuan itu ada yang membuahi Maka darah Haid itu tidak akan keluar Apabila darah Haid atau menstruasi berhenti Kemudian di hari lain keluar lagi Dan masih dalam masa Haid Maka darah itu adalah terhitung masih darah Haid Nah nanti setelah ini nanti akan kita pelajari Waktu dari Haid tersebut Warna darah Haid atau menstruasi Biasanya sama persis dengan darah yang keluar dari anggota badan kita Nah misalkan kita terluka atau jatuh kemudian keluar dari darah Haid merah Nah itu biasanya darah Haid seperti itu ya Warnanya sama merahnya seperti itu Sebagian perempuan akan merasakan sakit ketika sedang Haid Kebanyakan seperti itu ya anak-anak ya Mulai dari nyeri atau pusing Seperti itu kebanyakan mengalami hal itu Untuk mengurangi rasa sakit tersebut Kamu dapat meminum air hangat Melakukan peregangan atau olahraga ringan Jika kalian tidak tahan sakit Kalian dapat meminta orang tua Untuk mengantarkan ke dokter untuk periksa Ya anak-anak ya Selanjutnya adalah Macam-macam warna darah Haid Nah ini nanti kita belajar Supaya kalian lebih bisa mengetahui dan memahami Nah anak-anak menurut ulama fikir Darah Haid dibagi menjadi 4 macam warna Yang pertama adalah hitam Berdasarkan hadis Fatima binti Abi Hubaishi Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut Artinya dari Fatima binti Abi Hubaishi Bahwasannya ia mempunyai darah penyakit istihadu Maka Rasulullah bersabda kepadanya Jika darah Haid Maka warnanya hitam Alhamdulillah demikian Maka hentikanlah sholat Tidak boleh mengerjakan sholat Nah sesuai dengan penjelasan yang di awal tadi Bahwasannya ketika seorang perempuan atau anak perempuan Haid Maka dia tidak boleh beribadah Salah satunya adalah sholat Kemudian menurut ulama fikir Darah Haid Warna darah Haid yang kedua Yaitu merah Merupakan warna asli darah Jadi kebanyakan warnanya merah Tapi ada beberapa yang warnanya hitam Memang ada beberapa seperti itu ya Apalagi kalau sudah mau selesai Biasanya lebih kehitaman ya Dan sudah lebih sedikit Akan habis seperti itu ya Kemudian yang ketiga Berwarna kuning Yaitu darah yang terlihat pada seorang perempuan Biasanya kalau sudah mau selesai haidnya Biasanya itu darahnya sudah berwarna kuning Karena sudah mau bersih selesai ya Kemudian yang keempat Yaitu keruh Yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam Seperti air yang kotor Nah anak-anak Itu tadi Macam-macam darah haid Menurut ulama Fiki Nah kemudian Sekarang kita bahas Masa haid dan jangka Waktu suci antara dua haid Ini penting sekali ya anak-anak ya Utamanya bagi anak perempuan Jadi ketika kalian haid Itu adalah Kalian istilahnya sudah dewasa Dan ibadah Itu harus kalian lakukan dengan baik Karena sudah merupakan tanggung jawab kalian Seperti juga anak laki-laki yang telah Melalui atau melampaui ikhtilam ya Kalian sudah dinyatakan sebagai balik Masa haid dan jangka waktu suci antara dua haid Nah Yang pertama batasan haid anak-anak Nah ini penting sekali ya Untuk kalian fahami anak-anak Haid minimal sehari semalam Nah jadi misalkan ada seorang anak perempuan Dia keluar darah dari Kemaluannya itu misalkan hanya jangkanya 3 jam Nah maka itu bukan dihitung sebagai haid Mungkin sakit ya Karena apa? Karena batasan minimal atau paling sedikit dari haid Ini adalah sehari semalam Nah kemudian 6-7 hari Nah ini yang normal terjadi Biasanya kebanyakan Terjadi 6-7 hari Nah kapan sih waktu maksimal daripada haid itu? Maksimal dari waktu haid adalah 15 hari Jika kalian masih keluar darah Merebi dari 15 hari Maka itu bukan terhitung sebagai haid Tapi terhitung sebagai istihado Dan alangkah lebih baiknya Kalian untuk memeriksakan ke dokter Jangka waktu suci antara 2 haid Nah anak-anak Kalian misalkan mau bersuci dari haid Nah haid yang pertama dengan haid yang kedua Nah ini waktunya biasanya berapa lama sih? Nah kebanyakan berdasarkan ilmu kedokteran Jangka waktu suci antara hari pertama haid Sampai dengan haid kedua Itu umumnya Jadi umumnya menurut ilmu kedokteran adalah 25 hari hingga 1 bulan Jadi biasanya setelah bersuci dari haid 25 hari kemudian atau 1 bulan kemudian Disusul haid yang kedua Biasanya umumnya seperti itu Nah anak-anak Bila kalian mengalami hal misalkan sakit Nyeri atau haid melebihi 2 jari 15 hari Maka kalian bisa konsultasi dengan orang tua Nanti bisa beriksa ke dokter Khawatir ada sakit Atau hal lain supaya bisa diketahui lebih awal Nah anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!